selamat pagi adik-adik sekarang kita mau menggambar kita siapkan alat-alatnya pensil penghapus pidol dan juga pensil kaca hitam kalau enggak ada belum ada enggak apa-apa ya nah adik-adik sesuai dengan temanya kita mau menggambar pemandangan kita bikin dulu garis lurus seperti yang dicontoh lalu kalian boleh bikin lengkung-lengkung seperti huruf M ya di situ Kak Tian bikin rumput setelah itu kita mau bikin gambar pohon ya adik-adik kalian bisa bikin garis lurus seperti angka satu nanti kalian boleh hapus rumputnya yang di belakangnya ya setelah itu kita mau bikin daunnya kalian bisa bikin seperti huruf W iya lengkung-lengkung ya seperti huruf W setelah itu bikin lagi kita mau bikin gambar pemandangannya nanti di situ ada rumah dan juga ada kolamnya nah adik-adik kalian bisa bikin rumahnya seperti yang contoh Kak Tian buat ya kalau videonya terlalu cepat adik-adik bisa di pause dulu nah ini pintunya jangan lupa jendelanya ya oke sudah jadi adik-adik rumput pohon dan rumah setelah itu Kak Tian mau bikin lagi ceritanya disini ada eh gundukan ya yaitu boleh kita bikin itu namanya batu dan disini Kak Tian mau bikin eh lengkung garis lengkung seperti angka tiga adik-adik udah bisa kan bikin angka tiga kita bikin angka tiga nya seperti ini hop nah besar ya nanti di sebelah sini kita mau jadikan itu kolamnya tuh adik-adik ya lalu tambahkan matahari boleh juga di tengah-tengah di langitnya kasih sinarnya panjang dan pendek seperti contoh kakak Tian oke nah adik-adik sudah jadi kalian bisa tebalkan gambarnya tadi dengan sepidol hitam whiteboard kalau tidak ada juga enggak papa kalian bisa langsung mewarnai nah kalian boleh siapkan dulu crayonnya kita akan mewarnai gambarnya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan mewarnai ya kalian bisa ambil dulu warna-warnanya yang pertama adalah merah ini warna untuk langitnya dulu ya adik-adik yang kedua adalah orange lalu yang ketiga orangenya lebih mudah nah disini kalau adik-adik gak ada orange yang lebih mudah kalian bisa langsung pakai warna yellow atau kuning hatian ulangin ya jadi warna langitnya itu ada merah yang kedua orange tua yang ketiga orange mudah dan terakhir adalah warna kuning nah sekarang sudah jadi hebat kan sudah langsung jadi ya adik-adik langsung kita mewarnain rumput dan pohonnya daunnya ya kita bagi dua yang pertama hijau tua dulu dan yang kedua adalah hijau muda adik-adik bisa lihat contoh pada video katian untuk pohon daunnya hijau tua di bawah lalu hijau muda di atas kalau untuk rumput hijau tuanya di atas dan hijau mudanya di bawah gampang ya adik-adik ya kalian bisa lihat contohnya kita pilih warna hijau tua dulu untuk mewarnai pohonnya dan rumputnya let's go nah adik-adik sekarang rumputnya sudah selesai kita masuk ke pewarnaan batang pohon dan tanah batang pohonnya kita pakai warna coklat tua pada sisi yang sebelah kiri kita bagi dua ya dan sisi yang sebelah kanan yaitu coklat muda nah adik-adik bisa lihat contoh yang sebelah kiri adalah coklat tua dan sebelahnya coklat muda yaitu brown dan yellow okel untuk air jangan bingung Kakat yang pakai biru tua di bagian atas dan biru muda di bagian yang bawah kita hari ini belajar dua warna dulu ya adik-adik Kakat yang ulangi untuk batang pohon coklat tua di sebelah kiri dan sebelahnya coklat muda dan untuk tanah yaitu coklat tua di bagian atas coklat brown dan yang di bawah adalah coklat muda yaitu yellow ochre ya oke adik-adik kita warnain dulu ya nah adik-adik setelah itu kita akan mewarnai rumahnya kalian boleh pilih bebas ya rumahnya tapi disini Kak Tian pakai warna biru yaitu gentengnya dulu Kak Tian pakai biru tua di atas lalu kita gradasikan dengan biru yang muda biru tua di atas dan biru muda di bawah seperti yang adik-adik lihat ya nanti untuk temboknya juga kalian boleh pilih warna yang bebas asal jangan warna yang sama dengan yang di sekitarnya misalnya temboknya jangan hijau karena rumputnya sudah hijau ya adik-adik cari warna yang berbeda nah adik-adik setelah itu untuk temboknya kita akan warnai dengan warna pink ya kita kasih warna pink pinggir-pinggirnya dulu adik-adik juga boleh pilih warna lain selain warna pink boleh adik-adik ganti dengan warna misalnya ungu ya atau mau warna abu-abu atau mau warna peach atau krem juga bisa nah disini kakak Tian pakai warna pink gentengnya warna biru boleh juga kalian kalau yang gentengnya tadi bukan warna biru dindingnya mau dikasih warna biru juga boleh ya yang penting jangan sama-sama dengan yang gambar di sekitarnya pintunya kakak Tian kasih warna ungu disini adik-adik boleh variasiin dengan warna coklat atau warna yang lainnya asal jangan warna hijau karena hijau disitu sudah ada rumputnya adik-adik begitu juga dengan jendelanya kakak Tian kasih warna kuning nah sudah selesai adik-adik sekarang kita mau mewarnain yang terakhir yaitu batunya batunya disini kakak Tian pakai warna hitam ya ada dua warna yang kak Tian pakai yang di atas ini kakak Tian pakai warna hitam dan nanti setelah itu kita pakai warna dark grey atau abu-abu tuat nah adik-adik sudah selesai hari ini pelajaran menggambar dan mewarnai pemandangan yang sederhana adik-adik bisa latihan melihat video kakak Tian kalau yang di rumah ada kesulitan bisa minta tolong bantuan ayah bunda atau kakak jangan lupa kalau kalau sudah selesai adik-adik bisa langsung post hasil karyanya di instagram kalian atau juga bisa di kirim ke kakak Tian langsung ya nah adik-adik tahap terakhir sudah selesai diwarnain kita mau menebalkan garis-garis pinggir gambarnya bisa pakai crayon hitam ya atau kalian kalau punya pensil warna hitam juga bisa atau ini alat yang sedang kak Tian pakai namanya pensil kaca hitam nah adik-adik bisa pakai yang ada di contoh kak Tian kalau belum punya boleh pakai crayon hitam juga bisa ya atau pensil warna yang berwarna hitam sekian dulu adik-adik videonya semoga bermanfaat buat adik-adik semua yang lagi belajar dari rumah ya tetap semangat dan rajin olahraga juga rajin cuci tangan apalagi habis pegang crayon langsung cuci tangan ya dan kalau keluar rumah pakai masker oke adik-adik sampai ketemu lagi di video berikutnya tetap semangat see you selamat menikmati 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 selamat menikmati